Sehari setelah Hari Raya Galungan, warga di Desa Bedulu Giyanyar berkumpul di Catus Pate atau Persimpangan Desa. Mereka membawa banten atau sesajen untuk dipersembahkan. Warga Desa Bedulu ini akan menggelar tradisi ngelawang barong. Ngelawang barong merupakan tradisi yang digelar dalam suasana perayaan galungan dan kuningan. Tradisi ngelawang kali ini dengan menarikan barong macan yang disakralkan di Pura Jaksan mengelilingi desa. Ngelawang selain dipercaya untuk menolak balan, juga untuk menetralisir butekale atau energi negatif di lingkungan desa usai perayaan galungan. Kita lihat dari segi tatuanya, ini disebut dengan ngelawang. Nah, ngelawang itu artinya berarti sesuunan itu, itu betara, lungo ke masing-masing, apa namanya, di luar pekarangan masyarakat secara umum. Nah itu, ini intinya sekali adalah bermakna untuk menetralisir butekale yang disebut dengan tiga kalesakti yang turunnya pada saat mulai hari Minggu itu sendiri. Nah, sekaranglah kesempatan untuk menetralisir butekale itu, kekuatan-kekuatan butekale itu supaya bisa membantu kegiatan-kegiatan manusia itu untuk melaksanakan hari raya galungan ini lebih lanjut sampai batas waktunya itu adalah pada saat hari pemacakan agung. Tradisi ngelawang telah digelar secara turun-temurun. Ngelawang masih akan terus berlangsung hingga pemacakan agung dan berakhirnya rangkaian hari raya galungan dan peningan. Cinta Pramadewi, Kompas Dewata